Bersama kekayaan alam yang dimiliki bumi sepucuk nipah serumpun nibung, salah satunya yakni berbagai keunikan yang ada pada bambu. Potensi ini menjadi lahan mengais rezeki bagi Budi Brewok, warga desa Rantau Rasau II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pria paru baya ini mengumpulkan berbagai bentuk dan jenis bambu yang masuk kategori unik dan langka. Potongan bambu tersebut diawetkan kemudian diolah menjadi hiasan yang cantik dan unik. Budi yang merupakan ASN di salah satu sekolah dasar di Rantau Rasau ini mengaku telah menggeliti kerajinan bambu sejak 4 tahun silam. Usai mengajar di sekolah, dirinya dibantu anak istrinya menghabiskan waktu berkeliling hutan mencari bambu yang dinilainya unik. Bambu yang terkumpul diolah menjadi berbagai bentuk yang sangat menarik menjadi pajangan rumah. Seperti bambu yang ketemu ruas atau biasa dikenal bambu petuk. Bahkan bambu yang memiliki lekukan baik dimodifikasi menjadi lafas Allah. Bambu bisa langsung dipajang di dinding, di lemari khusus. Ada juga yang dibingkai sehingga terlihat seperti lukisan. Di antara bambu unik tersebut dinilai budi memiliki energi alami atau bertuah. Salah satunya yakni bambu petuk. Bambu petuk dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Seperti murah rezeki, enteng jodoh, urusan menjadi muda, dan lain-lain. Bambu unik yang telah diukir kemudian dipasarkan melalui media sosial Facebook. Rata-rata pembeli merupakan kolektor hiasan unik provinsi tetangga. Bahkan kolektor dari Jakarta dan Surabaya. Bambu unik dijualnya dengan harga bervariasi, kisaran 100 ribu hingga juta. Bambu unik bisa menciptakan. Hanya Tuhan yang menciptakan. Karena kubikan itu tidak bisa dikili kayasa. Contohnya seperti ini. Ini kan sindah bukti atau nilid. Tapi di asas tabung dua. Dihkan? Contoh ini, di asas tabung dua. Ada ini lagi membentuk suatu obok. Ini namanya jarang gantung. Karena di jarang, di tabung, ada kubur lagi. Subirin Bakar, Cek TV melaporkan.